Kali ini galantina mau gue siram tambahin sausnya Jadi ini udah dapet untuk 3 roll ada ayamnya Terus dapet 3 mashed potato Dapet Wortel sama bean rebus sama juga ada Telurnya guys Terus atasnya kasih acaranya juga Sama ada klipi kentang Hai guys balik lagi sama gue it's me JJ Kali ini gue masih kulineran di daerah Tanggerang Tepatnya gue lagi ada di Gading Serpong guys Jadi kali ini kuliner yang mau gue review adalah Tulip restoran Indonesian Belanda guys Gini penampakannya Nah jadi lokasinya sendiri ada di Rukos Park Blok C22 di Gading Serpong Tanggerang Nanti gue akan langsung ngobrol Dengan ownernya dan gue juga akan langsung Review sefantasis apa kulinernya Jangan lupa ikutin gue terus jangan lupa support terus Channel gue dengan like share subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian langsung dapet Update yang terbaru video dari gue thank you guys Nah guys jadi gue langsung mau masuk ke tulip restoran yang ada di Gading Serpong guys Ikutin gue terus Taraaa Nah guys jadi gini penampakan dalam dari tulip restorannya guys Jadi swaksananya itu bener-bener natural banget ya Disini ada bangku-bangku kayu Yang disini ada bangku-bangku ada sandaran Dan interiornya dong guys Jadi kayak simple-simple khas Belanda gitu Disini ada postcard Jadi instagramable spot pastinya Tuh lucu banget Dan kalian ini salah satu instagramable favorit Pastinya guys Oke nanti gue akan langsung review sefantasis apa kulinernya Dan gue akan langsung ngobrol dengan ownernya Guys jangan lupa ikutin gue terus Nah guys seperti janji gue tadi Gue akan langsung ngobrol dengan owner dari tulip restoran yang ada di Gading Serpong Tangerang Dengan Kak Audrey Halo Kak salam kenal Kak kita sedikit ngobrol nih untuk tulip itu Boleh diceritain sedikit gak sih namanya kok lucu banget gitu Mungkin diceritain sedikit Kak Jadi tulip itu sebenernya artinya tulip dalam bahasa Belanda Tulip oke itu kan bunga khas Belanda ya Wow Jadi biar orang ingetkan tulip khas Belanda gitu Jadi kalian tau kan guys apa kulinernya akan gue review ini gak Peranakan Indonesia Belanda ya gitu ya Oke Kak Audrey kalau untuk menu-menu disini Ini sebenernya udah diciptain udah berapa lama sih? Kita nih udah ada kurang lebih sekitar 5 tahunan ya Kita dari 2017 sih Dimulai dari 2017 dan lokasinya disini aja Lokasinya disini Oke jadi udah 5 tahun ya Kak ya Oke Lalu tadi mungkin ada cabang atau mungkin sebelumnya pernah ada usaha ini? Ya kita sebelumnya malah udah pernah ada itu di Jakarta Pak Oh Di Greenfield lebih tepatnya dengan nama Warung 1945 Warung 1945 di Greenfield Jakarta Barat Nah kalau yang disana udah mulai dari tahun berapa Kak? Kalau yang disitu udah mulai dari tahun 2014 Dari 2014 dan menunya sama atau ada variasi mungkin? Ya sama cuman mungkin di tulip ini lebih banyak variasinya Karena disini kita lebih menggait untuk yang anak mudanya juga biar mau coba Karena mungkin kalau makanan yang terarung all this gitu mungkin mereka kurang begitu ngerti gitu loh Oh oke Variasinya disini lebih macam Oke Ngomong-ngomong soal menu makanan nih Kak Ini berarti menunya semua diciptain sendiri? Iya Oke Jadi bestsellernya sendiri dari tulip ini apa nih Kak? Bestsellernya kita ada Galantin untuk main course-nya Galantin oke itu Belanda banget tuh ya Oke lalu Sama kalau untuk snacksnya atau appetizernya kita ada Hussarensela Sorry ngulangin? Hussarensela Hussarensela itu apa tuh Kak? Salat buah Penasarannya gue juga gak pernah denger nanti gue akan review Hussarensela Oke terus lalu selanjutnya? Ada Bitter Ballen juga Bitter Ballen Oh itu much more Oke Bitter Ballen oke lalu apa lagi Kak? Sama ada Kroket Belanda juga Kroket Belanda Oh Kroket Belanda yang ngebedain sama Kroket Indonesia apa nih Kak? Mungkin di variasi isiannya aja dia lebih ke arah creamy-creamy gitu Terus biasanya cocolannya kita pakai master Masih ada cocolannya lagi Iya Oke kalau disini kan Kroket langsung sama cabe rawit Oke sekarang kalau ini cocolan oke nanti gue akan penasaran banget gimana rasanya Selain itu Kak mungkin aku pernah denger itu kan kayak ada dessert-dessert Belanda tuh Oh iya disini kita juga menyediakan dessert favoritnya di Belanda Itu ada Poverches sama ada Panekook juga Panekook Oke Kak aku lihat disini tulisannya tuh disitu homemade ice cream Iya Ini bener-bener dibuat sendiri nih ice creamnya Iya kebetulan ibu saya itu dia dari dulu memang rajin bikin ice cream Wow Jadi itu ratanya masih homemade kuno gitu ya Rasanya resep original kuno Oh BTWK kalau boleh tahu ini kenapa sih bisa tiba-tiba buka masakan Belanda gitu di Jakarta? Karena kebetulan ya masakan ibu saya awalnya ibu saya itu di influence sama omah saya yang memang masakannya dari rumahnya itu lebih ke pengaruh influence Belanda gitu Oh omahnya ada keturunan Belanda Wow guys jadi resepnya tuh udah bener-bener orisinil tuh dari generasi Berarti akannya generasi ketiga disini ya Dan untuk dan berarti kalau misalnya di infoin dari warung 1945 yang sekarang ini warung tulip eh restoran tulip itu berarti kakaknya udah mengembangkan lagi Jadi dari awal itu generasi kedua tuh dikembangin ini kakak generasi ketiga dikembangin lagi Wah nah kak masalah untuk pengembangan jadi ada rencana kak kedepannya untuk dibuka cabang lagi? Rencana sih ada Oke Untuk sementara ini kita mau ukulin yang disini dulu aja Oke karena mungkin masih pandemi belum normal sepenuhnya kak ya Tapi kita doain sukses terus anyway Kak kalau misalnya boleh kepo aku lihat tuh menunya tuh ada menu-menu hampers ya Nah itu selama ini berarti kan seasonal mungkin itu kakak selama ini pernah ada pesanan sebanyak apa gitu bisa boleh kasih bocoran dikit gak nih kak? Kalau misalnya kita paling banyak tuh pas lagi kak kalau pas Christmas Christmas, Chinese New Year, oh hampers hampers gitu ya Ya hampers hampers kita banyak hampers hampers juga Contohnya sorry kak hampers itu contohnya apa nih kak isinya? Itu isinya ada dari menu favorit kita nih si galantin sama azibistik lidah juga Itu kita ada paketnya ada yang paket komplit sampai isiannya dapat lengkap di terbalennya semua sama saladnya Sampai ke dessertnya puding itu ada di dalam satu hampers Wow oke jadi ini salah satu hampers unik jadi kalau kalian nih mau ngasih saudara keluarga kerabat family boleh banget nih kalau mau cobain yang unik satu ini Oke kak bocoran lagi udah sampai berapa ratus hampers sih kalau misalnya lagi seasonal Christmas kayak gitu bisa pejualnya Kalau seasonal Christmas itu kita seharinya bisa hampir seratus Seratus hampers ya itu belum yang yang di restoran ya kak ya Jadi so far ini untuk teman-teman pecinta kuliner untuk yang peranakan Indo-Belanda cuisine ini responnya bagus ya kak ya Diterima dengan baik di Jakarta ya Yang muda-mudanya juga so far bisa terima banget Iya ini dekorasinya tuh simple lucu dan ini dong guys tuh ada poskat-poskat Belanda gitu Ini ide-ide interiornya dari mana nih kak? Ini kebetulan dari ide kita sendiri aja sih Sendiri loh guys bener-bener kreatif semuanya dibuat sendiri Oke nanti aku akan izin nge-review guys gue gak sabar banget sefantasis apa kuliner peranakan Indonesia Belanda Yang ada di tulip restoran jangan lupa ikutin gue terus guys Kak thank you ya waktunya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Ini nasi goreng ham, isiannya itu beef, isiannya itu nasi goreng, telur, potongan daging ham, kacang polong, digarnis, dan tomat. Itu aja guys, ini langsung aja gue cobain. Oh ada cabainya juga ternyata dalamnya, jadi kayaknya ada potongan cabainya. Bukan. Pantes jadi salah satu rekomendasi guys, ini enak banget. Jadi rasanya pas banget, terus bau dari asepan daging hamnya itu keluar banget di nasi gorengnya tuh enak-enak. Ini bener-bener enak banget. Porsinya sebanyak ini guys. Ini recommended banget buat kalian kalo lagi main kesini, kalian cobainnya simpel-simpel, ini nasi goreng hamnya juara banget menurut gue. Nah jadi nasi goreng hamnya itu sebanyak itu harganya cuma Rp38.000 aja guys. Dan gue juga ada namanya minuman nih, di sini green blend. Jadi isiannya sawi hijau sama lemon. Jadi ini salah satu sininya cedering mereka juga, harganya Rp24.000. Ini segar banget buat kalian yang males makan sayur, boleh mencoba yang ini guys. Ini enak juga, gak terlalu bau wangur gitu. Dan last but not least, mereka punya snack platter yang baru guys. Jadi ini Rp95.000 udah mixed platternya. Jadi kalo misalnya kalian beli satuan isi dua-dua-dua gitu juga bisa, harganya mulai Rp20.000-an aja. Rp26.000 isi dua bitterballen. Terus ada yang Rp26.000 juga isi yang kroket Belanda. Dan ada juga nih Husa Rensla. Jadi ini platternya udah di mix semuanya untuk kalian. Buat nolk-nolk cantik bersama temen, family, kerabat, pasangan. Itu bisa pesen ini jadi bisa buat rame-rame. Jadi gue satu-satu cobain dulu. Nah yang Husa Rensla ini adalah, itu namanya salad buah khas Belanda guys tuh. Jadi isiannya tuh ada potongan lemon, buah cherry, timun, apel, dan juga ada nanasnya. Terus pake ada ini juga nih, bumbunya. Sausnya. Langsung gue cobain. Hmm. Ternyata rasanya segar banget ya guys. Perpaduannya pas banget. Enak loh ini segar banget. Terus ada juga ditutupnya pake lettuce kayak gini. Platingnya cantik banget ya di sini. Ini cuma Rp95.000 sebanyak ini. Hmm. Enak banget. Dan. Nih. Mereka tuh punya yang tadi diinfoin. Itu saus mustard khusus gitu. Jadi buat celupin khasnya kalo Belanda tuh begitu. Nah ini kali ini gue cobain dulu untuk buka croquetnya. Dulu Belanda. Wuuuuh. Lalu aja gue cobain. Hmm. Jadi dia ada rogut ayam sama jamur. Luar biasa rasa enak banget guys. Nggak cuman itu teksturnya tuh bagus banget. Jadi kriuk diluar dalemnya tuh moist. Ini bener-bener enak banget. Hmm. Nah kali ini gue cocok sama sausnya. Hmm. Sausnya ada rasa asem dari mustardnya. Terus kayak ada cara-cara kayak gitu. Jadi ada asem-asem ngekasnya. Tapi enak guys. Jadi nggak ngedominasi rasa dari ininya. Nggak hilang. Nggak serogut sama creamy-nya gitu. Jadi bedanya tadi kroket Belanda memang sama kroketnya kita. Kroket Belanda tuh lebih creamy. Apalagi dia tambahin rogut ayamnya ya. Dan ini dia bitterballen guys. Tuh. Oh. Ham and cheese. Hmm. Smoked hamnya berasa banget. Terus cheese-nya tuh asin-asin. Buri cocok banget untuk appetizer. Hmm. Savory banget. Ini cocok banget bitterballennya sama bumbu sausnya yang mustard tadi. Nggak enak banget guys. Nah. Untuk yang snack platter. Jadi kalau kalian kesini nggak mau cobain ini. Cobain satuannya. Gua menangin kroket Belandanya. Itu menurut gua juara banget rasanya. Dan yang kusah ranselah ini. Salat buahnya ini juga wajib coba. Enak. Se-fantastis itu. Dan untuk dessertnya gua menangin panekoknya guys. Karena menurut gua ini gua memang pecinta crabs. Jadi ini mirip-mirip salah satu rasanya. Jadi menurut gua ini enak banget. Dan untuk yang main course-nya tadi. Yang untuk Indonesian food ini. Menurut gua oke. Tapi untuk antara galantin, nasi goreng ham sama ini. Gua menangin pasti galantinnya guys. Ini enak banget. Menurut gua. Jadi kalian wajib banget cobain yang ini. Dan untuk yang nomor 2 nya nasi goreng ham nya. Ini boleh banget untuk jadi pilihan. Tapi kalau untuk yang unik. Gua menangin galantinnya. Enak. Fantastis guys. Nah guys. Jadi tulip restaurantnya ada di Gaging Serpulang Tanggerang. Pastinya JJ April. Jadi kalau kalian lagi ada maku daerah sini. Boleh banget cobain kuliner unik. Wajib coba yang satu ini guys. Dan buktikan itu Anas review atau enggak. Oke. Gua akan terus nge-review kuliner. Steak asing tempat wisata di seluruh Nusantara. Dan juga luar negeri. Jangan lupa sumpah terus channel gua. Dan like share subscribe video gua di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian bisa dapat update yang terbaru video dari gua. Salam kuliner guys. Nah guys. Jadi gua udah beres nge-review untuk tulip restoran. Dan pasti JJ April. Jadi gua keluarin kain ini stiker yang limited edition. Karena menurut gua rasanya unik. Dan juga ini jadi salah satu kuliner wajib coba guys. Oke jangan lupa sumpah terus channel gua dengan like share subscribe video gua di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian bisa dapat update untuk baru video dari gua. Salam kuliner guys. Salam kuliner guys! Terima kasih telah menonton!